Kembali bersama Morning Talks Pemirsa dengan topik masa kritis COVID-19 2 bulan lagi dan masih bersama Narasumber saya, Ketua Satuan Tugas COVID-19 dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Zubairi Jurban. Prof, tadi kita kurang lebihnya membahas satu per satu strategi yang diambil oleh pemerintah di masa PSBB yang diperketat. Pertama kita sudah membahas operasi justisi, lalu ada peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19, berikut juga tadi isolasi mandirinya. Lalu yang ketiga ini yang diambil penanganan spesifik klaster-klaster penularan tiap provinsi. Yang kita tahu sembilan provinsi ini menjadi sorotan begitu yang juga masih ada zona merah di sana. Apa yang ingin dilakukan untuk penanganan spesifik untuk klaster-klasternya ini seperti apa, Prof? Setiap daerah ini punya masalah atau muncul klaster yang berbeda-bedakah setiap daerah atau seperti apa? Ya, pertama itu, namun sebelum sampai ke klaster itu kan tujuannya menemukan kasus, isolasi, karantina, penularan berhenti. Kemudian kontak tracing, telusur kontak, isolasi, penularan berhenti. Nah, masalahnya tesnya sedikit banget di banyak provinsi, amat sangat sedikit, jauh kurang dari target. Masih di bawah standar WHO ya, Prof? Hingga saat ini? Kenapa? Masih di bawah standar yang ditetapkan WHO hingga saat ini untuk Indonesia? Jauh, jauh, jauh. Gak usah WHO, presiden kita pun sudah bilang dua bulan yang lalu, masih ada di catatan saya, 30 ribu minimal. Itu gak pernah tercapai, 30 ribu orang, bukan 30 ribu tes, karena seringkali satu orang dua kali tes kan. Yang penting minimal 30 ribu orang harus seminggu ini paling lama sudah harus tercapai. Kalau menurut saya targetnya harusnya naik ke arah 50 ribu ke atas. Kemudian klasternya, mengenai klaster memang beda-beda. Kita tahu ada klaster buru pabrik di Bekasi, ada LG, ada Suzuki, ada yang lain. Kemudian ada klaster agama di Medan, di Bandung, di Jakarta, di Besantren, kemudian di Gereja. Kemudian ada klaster yang banyak di Secapa, yang mirip-mirip seperti itu kan banyak, jadi harus diantisipasi. Jadi misalnya kalau Secapa itu mirip-mirip pesantren. Jadi jangan kira pesantren itu hanya isinya 10-100 orang, ternyata bisa seribu lebih. Oke, dan ini berarti tracing dan testing ini harus terus dikejar. Ketimbang kita juga, karena juga cukup ramai membicarakan seperti update dari uji klinis vaksin. Kita harus lebih mengejar apa dulu saat ini sebelum kita masuk masa kritis sebenarnya Prof, yang betul-betul harus dilakukan. Mungkin ini juga bisa menjadi rekomendasi di kepemimpinan komandan baru yang sekarang begitu Prof Zubairi? Tetap nomor pertama adalah tes yang masif, mohon sebanyak mungkin, jauh di atas 30 ribu kalau bisa. Sekarang ini hanya kadang-kadang 15 ribu, kadang-kadang 20 ribu, masih jauh di bawah walaupun banyak orang sudah teriak-teriak. Ini kenapa testinya sedikit. Jadi gubernur masing-masing sudah harus membuat target dan menyelesaikan. Saya kaget sekali pada waktu gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa masalahnya rekenzia kurang. Blah, itu kata Pak Irlangka duitnya banyak, nanti tinggal beli. Nah, itu menjadi pertanyaan awam masyarakat mungkin ya, uangnya, anggarannya ada. Tapi apa yang membuat testing ini nampaknya masih terus di bawah standar WHO, jauh bahkan. Apa yang menjadi kendala, permintaannya ke pusat kah terhadap test kitnya atau seperti apa sebenarnya, serilnya, jawapan kan Prof? Tadi itu yang kita bahas di awal, koordinasi antara banyak orang. Jadi kan kalau misalnya dari dinas kesehatan, nyampekan gubernur, gubernur nyampekan ke atas itu, problem di pandemi ini harus cepat, 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 cepat. Tidak bisa lambat. Jadi sistem informasi mengenai masalah yang ada di daerah harus segera sampai ke pusat. Kemudian pengambilan keputusan harus cepat, penggelontoran dana yang diperlukan harus cepat, dan harus sesuai sasaran. Yang kedua alasan dari Pak Gubernur Jawa Tengah adalah hari Sabtu minggu kan libur. Nah ini kan pandemi-pandemi tinggal buka aja kan, nanti kan harus bayar, tentu harus bayar. Sekali lagi kan duitnya banyak. Sekali lagi duitnya banyak begitu, tapi kenyataannya masyarakat juga berpikir, kalau rapid mungkin masih sekian ratus ribu, mereka juga masih bisa mungkin ya, masih terjangkau. Tapi untuk PCR, karena yang kita tahu sebenarnya yang lebih efektif ini PCR atau swab begitu kan ya Prof, diketimbang rapid sebenarnya kondisinya saat ini seperti apa sih Prof untuk testing sendiri di kondisi kita sekarang? Di mana-mana di dunia yang untuk program harian itu dikerjakan oleh pemerintah dan gratis. Jadi kalau yang bayar itu kalau misalnya, oke pengalaman saya, yang pertama 3 bulan yang lalu saya tes itu, untuk tes aja harus daftar 3 hari kemudian baru dites, hasilnya seminggu bayar 1,2 juta. Nah tapi tes-tes berikutnya, saya sudah tes PCR-nya udah 4 kali, itu tes yang 3 kali berikutnya gratis dari Dinas Kesehatan. Bagus. Jadi intinya ada juga yang bisa gratis. Nah ini harus diumumkan oleh pemerintah, di mana tempat yang gratis. Kalau ada banyak tempat laboratorium pemerintah yang gratis, nggak banyak rakyat akan mengeluh bahwa tesnya mahal, kan ada banyak pilihan. Iya betul, dan akhirnya masyarakat juga akan sama-sama membantu dan punya tanggung jawab begitu ya untuk menghentikan mata rantai penyebaran karena mereka sadar mereka bisa atau harus memeriksakan kondisi mereka ya Prof. Artinya ada sebenarnya yang gratis namun informasinya yang belum sampai ke masyarakat atau seperti apa Prof. Zubairi? Iya jadi mohon yang gratis itu segera diumumkan ke masyarakat atau katakanlah kalau mau menyediakan yang murah, misalnya PCR 200 ribu atau 100 ribu itu harus banyak diumumkan di media. Yang kedua memang perlu penyeluhan bolak-balik-bolak-balik termasuk ini booking with media kerjasama dengan Anda ini menjadi penting banget agar rakyat tahu bahwa kalau dites itu ternyata sebagian besar OTG tanpa gejala dan sebagian besar tidak perlu obat dan karena itu tidak menelarkan ke keluarganya, tidak menelarkan ke anak, istri, cucu, tetangga sehingga masalah ini bisa selesai. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu takut kalau tes ini juga amat sangat sering perlu disosialisasikan. Oke, tidak perlu takut untuk tes dan khususnya kalau hasilnya sudah keluar begitu ya antara reaktif ataupun positif karena sebenarnya penanganannya bisa dilakukan asal informasinya tepat sampai ke masyarakat begitu ya Prof. Zubairi ya. Kalau Anda sih ingat edukasi terhadap... Apalagi sekarang karantinanya gratis kan disediain makan juga jadi kan enak. Jadi tidak perlu khawatir dan jadi tambahan penyakit baru, jadi penyakit pikiran begitu ya saat diisolasi ya. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihat Prof edukasi terhadap masyarakat hingga saat ini, ini masih kurang tidak sih Prof untuk melihat kita dikit lagi masa kritis akan kita hadapi siapa tahu masyarakat sebenarnya masih belum memahami betul sebenarnya kondisi COVID yang dihadapi khususnya di Jakarta saat ini. Masih perlu edukasi banget, masih perlu dan masyarakat kita kan ada berbagai macam masyarakat dan sebagian dari segmen masyarakat ini percayanya hanya kepada orang yang dia amat percayai. Jadi ada yang percayanya pada tokoh agama, ada yang percayanya pada tokoh masyarakat, tokoh partai, ataupun pada influencer, pada orang yang banyak pengikut followernya. Nah, para tokoh-tokoh ini harusnya dilatih training of trainers sehingga mereka mampu dan bersedia memberikan penyebelahan berkala yang positif. Karena kalau sampai sekarang misalnya ada beberapa yang pesor ini yang ngasih informasi yang keliru, itu amat sukar mengubah. Itu dari ilmu perubahan perilaku itu memang amat sukar merubah apa yang sudah masuk ke kepala kita oleh yang diberikan oleh orang yang amat kita percaya. Itu menjadi kendala berat. Karena itu mohon sekali lagi training of trainers buat orang-orang yang amat dipercaya oleh berbagai segmen masyarakat. Jadi tidak hanya dokter, tidak hanya tim yang ada di Satgas, namun oleh tokoh-tokoh. Seluruh masyarakat di lingkungan kita begitu ya. Supaya kita siap karena masa kritis COVID-19 kembali diingatkan, dua bulan ke depan kita akan menghadapi masa yang gawat untuk menghadapi COVID. Setidaknya pemahaman terhadap COVID kita pahami betul supaya kita tahu kita harus berbuat apa begitu. Terima kasih banyak Prof Zubairi Jurban telah bergabung bersama kami di Morning Talks pagi ini. Sehat selalu dan tetap semangat Prof. Terima kasih, sama-sama.